Pemirsa Kabupaten Badung mengandalkan sektor pariwisata yang mampu meraih PAD melebihi Kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Bali. Namun, masyarakat Badung tetap menaruh harapan kepada pemimpin ke depan, seperti disampaikan para pelajar yang notabene menjadi pemilih pemula pada Pilkada Serentak Desember mendatang. Badung menjadi kabupaten terkaya di Bali karena memiliki PAD yang besar dan dominan diraih dari sektor pariwisata. Meski begitu, generasi muda yang notabene merupakan pemilih pemula berharap, pemimpin Badung ke depan tidak hanya melihat pendapatan daerah sebagai kebanggaan. Pemimpin harus tetap mengutamakan pembangunan sesuai dengan aturan sehingga tidak kebablasan. Selain itu, pemerataan perekonomian antara Badung Selatan, Tengah, dan Utara juga perlu diperhatikan. Memimpin itu bisa membuat Badung itu lebih maju lagi. Kan kita juga sudah tahu kalau Badung itu kaya, terutama di pariwisatanya juga lebih meningkatkan lagi kerjanya. Yang pasti untuk kesejahteraan masyarakatnya tolong ditingkatkan lagi karena yang sudah kita tahu, kita bisa lihat di lapangan itu kesejahteraan masyarakat di Badung itu masih kurang merata. Harap Badung bisa meningkatkan sektor sumber daya manusianya, ya seperti lapangan pekerjaan diperbanyak lagi. Banyak hotel-hotel yang tidak terkontrol dibangunnya, membuat alam kita tidak stabil atau rusak. Oleh karena itu, harapan saya adanya batasan dari pemerintah untuk membangun sektor-sektor pariwisata. Harapan yang dilontarkan generasi muda Badung ini bisa dijadikan acuan oleh calon bupati dan wakil bupati Badung, sehingga nantinya Badung tetap ajak dengan tetap memperhatikan aturan pembangunan serta menjaga kelestarian alamnya. Beratnya para minta dan bayu di Balicivi.